di militer. Hari ini adalah hari kelahiran Presiden ke-2 RI Soeharto. Presiden yang menggoreskan perjalanan panjang dan lika-liku sejarah di Indonesia. Soeharto lahir di Bantul, Yogyakarta pada 8 Juni 1921. Presiden yang menjabat selama Orde Baru tersebut meninggal dunia pada 27 Januari 2008, pada usia 80 tahun. Kini, ia dikenang sebagai Bapak Pembangunan Indonesia, namun juga dikenal sebagai Presiden yang otoriter. Lalu, bagaimanakah kisah kehidupan Soeharto, hingga bisa mencapai jabatan sebagai orang nomor 1 di Indonesia? 1. Soeharto lahir di dusun kecil Pulau Jawa. Dalam buku Gerakan 30 September, pelaku, pahlawan dan petualang oleh Julius Pour yang mengutip buku Tesmiling General oleh Ogyro Eder dikisahkan, Soeharto lahir di sebuah dusun kecil yang bernama Kesumo, Desa Argomulyo, Bantul, Yogyakarta. Ia adalah anak kedua dari sebelas bersaudara di dalam keluarga sederhana. Selain kemiskinan, Soeharto juga didera kesedihan akibat perceraian kedua orang tuanya. Dengan berbagai macam lika-liku kehidupan, Soeharto pun dikenal sebagai bocah yang pendiam. Ketika Soeharto dilahirkan, di langit tidak ada tanda-tanda kudus, tidak ada letusan gunung berapi dan juga tidak ada sebutan putra fajar seperti diramalkan kepada anak orang kaya, berpengaruh dan selalu ingin mengagung-agungkan dirinya sendiri. Kelahiran Soeharto tidak berbeda dengan kelahiran anak-anak dusun dengan orang tua melarat, tetapi punya senyum kebahagiaan, tulis Julius di dalam buku tersebut. Boroboro membayangkan jadi sosok orang penting, Soeharto justru lebih membayangkan suatu saat nanti anak-anaknya akan membantunya di sawah. Dua Soeharto tumbuh menjadi anak cerdas dan bergabung ke militer. Seperti dikutip dari buku runtuhnya sang penguasa dari kudeta hingga terbunuh oleh Nur Lailyatul Masruroh, diceritakan pula Soeharto tumbuh menjadi anak yang cerdas. Dibarengi dengan kesehatan dan postur tubuhnya yang tegap, ia pun masuk militer. Pada 1 Juni 1940, Soeharto tercatat sebagai siswa militer di Gombong, Jawa Tengah. Ia menjalani masa pelatihan selama enam bulan dan keluar dengan predikat lulusan terbaik. Pada usia 19 tahun, ia telah memiliki pangkat kopral. Tiga, Soeharto memiliki peran penting sebagai Panglima Mandala, untuk membebaskan irian barat dari Belanda. Soeharto pertama kali bertugas sebagai militer dengan bergabung dengan Batalion 13 Rampal, Malang. Setelahnya, ia masuk sekolah lanjutan bintara di Gombong dan berhasil mendapatkan kenaikan pangkat dalam waktu yang relatif singkat. Brigjen Soeharto pun mulai tampil menjadi sosok yang memiliki peran penting sebagai Panglima Mandala, untuk pembebasan irian barat dari Belanda. Pada 1 Mei 1963, ia berhasil menjalankan tugasnya, Bumi Cendrawasih pun bergabung dengan Ibu Pertiwi. 4. Soeharto dan Peristiwa G30S PKI Dalam bukunya, Nur juga menjelaskan, Soeharto berhasil menumpas gerakan 30 September, G30S, pada 1965. Peristiwa kelambangsa Indonesia itu mengorbankan enam perwira senior dan satu perwira pertama TNI. Maijen Soeharto yang pada saat itu menjabat sebagai Pangkostrat memimpin operasi penumpasan G30S. Pada 11 Maret 1966, Soeharto mendapat perintah dari Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Perintah itu tertulis dalam Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. 5. Presiden Soekarno melantik Soeharto menjadi Menteri Utama Bidang Hamkam pada Juli 1966. Dengan beberapa pencapaian yang telah dilakukan Soeharto, Presiden Soekarno pun kemudian melantiknya sebagai Menteri Utama Bidang Hamkam pada Juli 1966. Jabatan itu diemban Soeharto hingga ia resmi menjadi Presiden ke-2 RI pada 1968. Soeharto pun secara berurutan kembali dipilih MPR menjadi Presiden pada 1973, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Namun, karena terjadinya kerusuhan akibat krisis monoter serta dinilai sebagai pemimpin yang otoriter, Soeharto akhirnya mengundurkan diri menjadi Presiden pada 21 Mei 1998. Itulah sekilas kisah Soeharto Presiden ke-2 era Orde Baru, berangkat dari keluarga biasa bahkan terbilang mines atau kurang mampu. Tapi nasib berkata lain karena sang kuasa telah memilihnya menjadi orang nomor satu di negara kita Indonesia, dari sosok anak yang pendiam hingga menjadi sang Presiden yang gagah berani walau berakhir dengan tragedi pelengseran demo besar-besaran, akan tetapi Soeharto banyak jasanya mesti tidak luput dari kesalahan. Semoga beliau dimaafkan segala kesalahan dan diterima segala kebaikan amin amin ya robbal alamin baik sobat. Semua itulah potret Bapak Soeharto dari anak desa semoga dapat memberi sedikit informasi terima kasih.